Innalhamdalillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana alaykum rakiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Ama ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuhaa. Wa kula muhdathatin bid'ah. Wa kula bid'atin dhalalah. Wa kula dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'ashir al-ikhwa wal-akhwat fid'in rahimakumullah. Kau muslimin, para pemerhati. Roja TV dan radio roja dimanapun antum berada. Juga para ikhwan dan akhwat yang hadir. Di Masjid Al-Barkah Al-Mubarak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya. Atas semua limpah ni'mat dan karunianya. Di malam hari yang berbahagia ini. Kita dipertemukan di masjid yang mubarak ini. Dalam rangka mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mengakui kelemahan diri kita. Yang dengan sebab itulah kita menguatkan kelemahan diri kita dengan tetap menuntut ilmu. Yang karena kita menyadari lemahnya iman kita. Maka kita mengusahakan sebab-sebab yang memudahkan turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Dengan mempelajari agamanya. Dengan terus berusaha meniti. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu wa ta'ala dan para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dengan mempelajari manhaj. Metode pemahaman mereka. Dalam memahami dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembahasan lanjutan. Mengkaji kitab yang sangat berbanfaat. Kitab kun salafiyan alal jaddah. Jadilah engkau seorang pengikut manhad salafiyan sejati. Pengikut manhad salafiyan benarnya. Yang sebenarnya kitab yang ditulis oleh guru kita. As-Syeikh Abdul Salam bin Raja As-Suhaymi. Hafizahullahu ta'ala. Baik. Saat ini kita akan meneruskan kembali. Pembahasan yang dicantumkan. Di fasal yang ke-8 yaitu. Ba'udul Khawai di Filman Haji Salafi. Beberapa kaedah penting dalam memahami manhad salaf. Kita telah menyelesaikan kaedah yang ketiga. Yang semua kaedah-kaedah ini adalah kaedah-kaedah yang penting. Yang kebanyakannya tidak dipahami dengan benar atau tidak dipraktekan dengan benar oleh orang-orang yang tidak mengenal manhad salaf. Sehingga ketika mereka mempraktekan sesuatu dengan atas nama agama. Padahal menyimpang dari pemahaman manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Menyimpang dari apa yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat radiyallahu ta'ala annum ajma'in. Dan para ulama ahlu sunnah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Inilah sebabnya kenapa kita harus belajar manhaj. Metode memahami. Karena sudah kita ulang berkali-kali. Kalau cuma menisbatkan diri atau mengaku mengikuti dalil. Maka orang-orang khwaris pun juga menggunakan dalil. Bagaimana pemahamannya? Bagaimana pengamalannya? Orang-orang yang hanya bersemangat tanpa ilmu. Sudah pernah kita nukilkan. Dari Imam Malik pernyataan beliau. Ada sekelompok orang yang mereka itu semangat beribadah. Semangat ingin menjalankan agama. Tapi mereka tidak peduli dengan ilmu. Tidak bertanya kepada para ulama. Tidak mengkaji kaidah-kaidah dalam mempraktekan agama. Apa yang terjadi? Dengan semangatnya. Akhirnya mereka justru keluar. Membawa pedang-pedang mereka untuk memerangi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Malik. Seandainya mereka mau mempelajari ilmu pemahaman yang benar. Merujuk kepada penjelasan para ulama. Maka niscahaya dengan izin Allah. Ilmu akan mencegah mereka dari keburukan atau kesalahan tersebut. Baik. Jadi kaidah yang telah kita pelajari. Pertama kaidah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Harus kita pahami dulu ilmunya. Kita pahami dalilnya. Sehingga kita benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf, kebaikan. Dan melarang dari kemungkaran. Kemudian kaidah yang kedua. Kaidah dalam menetapkan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita hanya menetapkannya berdasarkan dalil. Dari Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Dari Rasulullah SAW. Kemudian kaidah yang ketiga. Tentang poros agama ini. Agama ini berkisar kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Makanya ahlu sunnah wal jamaat tidak pernah meninggalkan menuntut ilmu. Bahkan mereka senantiasa mengoreksi metode mereka dalam menuntut ilmu. Memperbaiki kesalahan-kesalahan atau adab-adab dalam menuntut ilmu. Supaya mewariskan ilmu yang bermanfaat. Yang akan menghasilkan amalan soleh dengan taufik dari Allah SWT. Inilah bedanya ahlu sunnah dengan pemahaman yang lain. Sekarang kita melangkah. Ikhwan dan akhwad fiddin rahimakumullah. Rabian. Kaidah yang keempat. Ini juga kaidah yang tidak kalah pentingnya. Sesungguhnya menolak keburukan, menolak kerusakan. Itu lebih didahulukan daripada berusaha untuk mengambil kemaslahatan. Tentu ketika terjadi pertentangan diantara dua hal ini dan tidak mungkin dikompromikan. Tidak mungkin disatukan. Karena kalau jelas keadaannya, pasti kita akan berusaha melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Makanya sebagian dari para ulama salaf ada yang mengatakan. Bukanlah orang yang berilmu itu hanya sekedar bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi justru orang yang fakih, yang berilmu sesungguhnya, dia mengetahui yang terbaik dari dua keburukan. Yang ini yang paling ringan, keburukannya. Tentu dengan pertimbangan ilmu, dengan pertimbangan dalil. Baik, ini kaidah penting. Kenapa di dalam banyak sikap-sikap para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya menyikapi penguasa yang berbuat zalim. Menyikapi masalah-masalah yang berhubungan dengan pertumpahan darah. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum kaum muslimin. Kita mendapati fatwa-fatwa mereka selalu didasari dengan pertimbangan kaidah ini. Justru inilah ilmu yang sesungguhnya. Kita baca keterangan dari syekh. Abdussalam bin Salim bin Roja'as-Suhaymi. Hafizahullah Ta'ala. Beliau berkata, وَدَّلِلُ لِهَذِهِ الْقَاِدَةِ Dalil yang menunjukkan kaidah ini. Ada beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, Yang pertama, Firman Allah SWT di surah Al-An'am ayat 108. Al-An'am ayat 108. A'udzubillahimina syaitanir wajim. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ أَدْوَا بِغَيْرِ إِلْمِ Dan janganlah kalian mencelah. Atau memaki. Mencelah. Sembahan-sembahan yang diseru oleh orang-orang musyrik selain Allah. Berhala-berhala yang mereka seru selain Allah. Yang mengakibatkan mereka akan mencelah Allah. Dengan zalim melampai batas tanpa ilmu. Jadi akibatnya, Kalau mencelah sembahan-sembahan mereka, Mereka akan balas dendam dengan mencelah Allah SWT. Karena di hati mereka pengagungan terhadap berhalal-berhala ini lebih besar Dibandingkan mengagungkan Allah SWT. Ini dalil yang sangat jelas. Diterangkan oleh Syekh Abdus Salam, Hafizahullah SWT. Maka di dalam ayat ini Allah melarang. Allah mengharamkan, mencelah Sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Padahal apa? Mencelah di sini, Benar-benar mengungkapkan kemarahan karena Allah. Iya kan? Syirik masalahnya. Kalau dengan pertimbangan semangat, Orang akan mengatakan, Kenapa kita dilarang mencelah? Berhala-berhala yang Dijadikan Apa ini perbuatan syirik terbesar terjadi Terjadi pada berhala-berhala tersebut? Jelas ini dianggap sebagai Kemarahan karena Allah. Pembelaan terhadap kemaha agungan Allah. Wa ihanatan li'ali hatihim. Dan juga untuk menghinakan Sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Dan pantas Sembahan-sembahan tersebut untuk Direndahkan. Tidak ada bandingannya. Dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha Yang maha sempurna Yang maha tinggi Yang maha agung Maha besar Masa Allah yang maha kaya Disamakan Disekutukan Diserupakan dengan Makhluk yang penuh dengan kekurangan Antumul fukara'u ilallahi wallahu Walganiyul hamid Kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin Lemah Penuh dengan kekurangan Butuh kepada rahmat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dia yang maha kaya Lagi maha terpuji. Tapi tetap Ini dilarang. Apa alasannya? Likaunihi dhariatan ila sabbihim Allah ta'ala Karena ini merupakan apa? Sarana. Pengantar Yang dengan sebab Yang menyebabkan mereka akan Mencelah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang mencelah Allah subhanahu wa ta'ala Kebaikan atau keburukan. Jelas keburukan Besar. Ya. Celaan terhadap Allah Keburukan yang Lebih besar dibandingkan Celaan terhadap Sembahan-sembahan mereka. Ya ini bukan berarti Kita tidak mengingkari Kemungkaran syirik. Kita harus mengingkari. Kita harus menjelaskan. Kita harus menyebutkan Tentang kekurangan dan kelemahan makhluk. Ya. Tidak pantasnya Makhluk ini disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja sudah cukup menjelaskan Syirik dan meruntuhkan Dari dasarnya. Iya kan? Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Ketika dia mengingkari Perbuatan syirik Yang dilakukan oleh kaumnya. Tidak perlu dicelah. Cukup disebutkan Sifat aslinya makhluk. Walahaliasma'unakum Istadu'un Dia berkata Wahai kaumku Apakah berhala-berhala ini Bisa mendengar Kalian ketika menyerunya Dari jarak jauh. Apakah mereka punya Kependengaran? Au yanfa'unakum Au yadhurun Apakah berhala-berhala ini Bisa mendatangkan manfaat? Bisa mencegah kemadhurotan. Mereka sendiri saja Dihancurkan Tidak bisa membela diri. Mereka saja Butuh dibuat Diciptakan Dibuat oleh manusia. Demikian pula Sembahan-sembahan kita katakan Sembahan-sembahan ini Bisa mati. Diciptakan Dan dihidupkan Oleh Allah Baik jin Ataupun Mahluk-mahluk Yang dikeramatkan Kan begitu keadaannya Maka tidak pantas. Jadi tidak perlu dicelah Cukup dijelaskan saja Kenyataannya Yang ini diterima oleh Semua akal sehat manusia Maka sudah cukup Untuk meruntuhkan syirik Dari Dari dasarnya Ya Maka Tidak perlu kita Memaki atau mencelah Sembahan-sembahan tersebut Karena apa? Ini merupakan Dariah Jalan atau sarana Yang menjadikan mereka Atau membawa mereka Membuat mereka akan Mencelah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentu ini Kemukaran yang lebih besar Maka berarti Kemaslahatan Kebaikan Untuk menghindari Apa? Celaan mereka Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Kebaikan ini Lebih kuat Dibandingkan dengan Kebaikan Kita mencelah Atau mencaci Sembahan-sembahan mereka Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ini secara asal Manusia Akan mudah menerima Dengan akal sehatnya Ketika kita menyebutkan Tentang hakikat Makhluk Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ini Zat yang maha kaya Segala kekuasaan Ada di tangannya Dia yang menghidupkan Dia mematikan Cukup kita jelaskan Sifat-sifat Kesempurnaan Allah Dan kelemahan Makhluk Sudah menjadikan Tidak ada bandingannya Ya Sudah menjadikan Ini Akan disadari Untuk mereka Akan meninggalkan Keburukan tersebut Ini contoh Dari dalil Yang menunjukkan Penerapan kaedah ini Coba antum perhatikan Hal-hal yang Seperti ini Kalau tidak Kita pelajari Dan kita tidak bahas Kita tidak bertanya Kepada para ulama Arabbaniyun Yang mereka punya Ilmu yang mendalam Punya kesabaran Punya pengalaman Yang mereka Yang merupakan Rujukan Dalam fatwa Fas'alu ahla dhikri In kuntum la ta'lamun Bertanyalah kepada Orang-orang yang berilmu Kalau kamu tidak Mengetahuinya Mereka adalah Yang diperintahkan Untuk kita bertanya Ketika terjadi Permasalahan Permasalahan besar Di masyarakat kita Karena ada larangan Di dalam Riwayat yang sahih Untuk apa Mengambil ilmu Dari orang-orang Yang kecil Pengertian Asagir Sebagian ulama Mengertikannya Apa ahlul bidah Tidak boleh Mengambil ilmu Dari mereka Ada juga Sebagian ulama Yang menafsirkannya Asagir adalah Mengambil ilmu Dari Orang-orang Yang masih kecil Yang baru-baru Mengenal ilmu Sementara Para ulama besar Masih ada Contohnya Orang bertanya Kepada para tabiin Padahal para sahabat Masih hidup Ini dibawakan Semua oleh Al-Khatib Al-Baghdari Di antara Para ulama Yang menyebutkan Makna dari Asagir tadi Yang merupakan Keburukan Jika kita merujuk Kepada mereka Ia ini Dalam mahal Yang seperti ini Kita bertanya Kepada para ulama Agar diberikan Pertimbangan Masalahat mana Yang lebih besar Ketika kita Menghadapi Kejadian-kejadian Yang berhubungan Dengan Masalahat umat Seperti Seperti yang sering Terjadi Di medan da'wah Nah Baik Dalil yang kedua Kita lihat Dalil yang kedua Adalah hadis Rasulullah S.A.W. Riwayat Bukhari Dan Muslim Dalil yang kedua Wajaa fi hadithi Aisyata Radiyallahu anha Disebutkan Di dalam hadis Yang diriwayatkan Oleh Ummul mu'minin Aisyah Radiyallahu anha Anna nabiyya S.A.W. Aqal Bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda Ya Aisyah Lawla anna Kaumaki Hadithu ahdin Bijahiliyatin La amartu Bilbayti Fahudim Fa adhaltu Fihima Ukhrija Minhu Wa alzaktuhu Bil ardi Al hadith Mutafakun Alaih Kata Rasulullah S.A.W. Kepada Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anna Wahai Aisyah Kalau bukan Karena mempertimbangkan Mempertimbangkan Kaummu Yang ini Orang-orang Quraish Yang ketika itu Ketika Dibukanya Kota Mekah Oleh Rasulullah S.A.W. Mereka baru Masuk Islam Hatinya masih Lemah Masih ada Bekas-bekas Jahiliyah Kalau bukan Karena mempertimbangkan Kaummu Orang-orang Quraish ini Yang baru Meninggalkan Masa Jahiliyah Dimana Di antaranya Ketika terjadi Kaabah Yang hancur Karena banjir Yang kemudian Mereka Mengembalikan Bangunan Kaabah Tidak seperti semula Disebabkan Kekurangan Kekurangan biaya Halal Kalau bukan Karena pertimbangan Ini Maka aku Akan Memerintahkan Supaya Bangunan Kaabah Ini Dihancurkan Lagi Untuk Kemudian Dibangun Seperti Dulu yang Dibangun Nabi Ibrahim Atau Aku 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 Memasukkan Di dalam Bangunan Kaabah Ini Apa yang Dikeluarkan Darinya Dan Aku Akan Jadikan Dia Menempel Di tanah Rasulullah S.A.W. Tidak Melakukannya Padahal Mengembalikan Kaabah Seperti bangunan Semula Yang dibangun Nabi Ibrahim S.A.W. Baik Apa tidak Jelas Kebaikan Ya Daripada Apa yang Dilakukan oleh Orang-orang Mushrik Quraish Pada saat itu Jelas ini Jelas merupakan Tuntutan dalam Agama Tapi karena Pertimbangan Mereka Nanti akan Ya Tersinggung Mereka akan Menyangka Nabi Muhammad S.A.W. Ingin meninggalkan Menghancurkan Bekas-bekas Dari Nabi Ibrahim S.A.W. Dan Perbagai pertimbangan Mereka Nabi S.A.W. Tidak melakukan Hal tersebut Kita lihat Kata beliau Ketika menjelaskan Hadis ini S.A.W. Hafizullah T.A.W. Berkata Di dalam Hadis ini Terdapat Dalil Yang jelas Yang menjelaskan Kaidah ini Menjelaskan Kaidah ini Karena Di sini Nabi S.A.W. Meninggalkan Kebaikan besar Yaitu apa Membangun Kaabah Di atas Fondasi Yang diletakkan Nabi Ibrahim S.A.W. Karena apa Nabi S.A.W. Mencegah Keburukan Yang dikhawatirkan Terjadinya Kalau Nabi S.A.W. Menghancurkan Kaabah Yang ada saat itu Dan membangun Kembali Di atas Fondasi Yang diletakkan Oleh Nabi Ibrahim S.A.W. Padahal ini Jelas-jelas Kebaikan Ya Wahia Nufurun Nasi'anil Islam Apa itu Keburukan Yang akan Timbul Resiko Kalau ini Dilakukan Yaitu Orang-orang Akan lari Dari Islam Sudah masuk Islam Meninggalkan Islam Karena Perbuatan ini Maka Nabi S.A.W. Maka Nabi S.A.W. Mendahulukan Menolak Kerusakan ini Kemungkinan buruk ini Dibandingkan Ya Keinginan untuk Melakukan Kemaslahatan Membangun Kaabah Seperti bangunan semula Nah ini juga Jelas Merupakan dalil Yang menunjukkan Kepada kita Ada pertimbangan Pertimbangan Seperti ini Dua hal yang Satunya buruk Satunya baik Atau satunya Kalau Ditinggalkan Ya juga buruk Tapi kalau dilakukan Menimbulkan Keburukan yang lebih besar Ini kan harus Dengan pertimbangan ilmu Cuman kemudian Tentu saja disini Penjelasan dari Yang kita dengar Dari sebagian Dari para ulama kita Tentu ini Tidak berlaku Untuk hal-hal Yang menyangkut Misalnya Ada perayaan Perayaan Atau acara bid'ah Yang dilakukan Oleh sebagian Kaum muslimin Ada orang-orang Tertentu berkata Kita jangan Mengingkari Karena kita punya Kemaslahatan Untuk Mendakwai mereka Maka kita masuk dulu Kita ikut dulu Acaranya Kita Ajak dulu mereka Untuk Suka sama kita Baru kemudian Kita didik Perlahan-lahan Ini justru Menimbulkan Maslahat Keburukan yang lebih Besar Apa keburukannya Orang ini Orang yang berilmu Dianggap berilmu Dia hadir Dia mendiamkan Tidak mengingkari Padahal itu Jelas-jelas Kemungkaran besar Itu Merupakan Perbuatan Bid'ah Yang bid'ah ini Resikonya Mematikan sunnah Rasulullah S.A.W Kalau seandainya Dia hadir Untuk menasihati Untuk menjelaskan Mungkin di kali pertama Dia belum menjelaskan Yang kedua Atau yang ketiga Dia menjelaskannya Mungkin masih ada Pertimbangan tadi Kalau dia mendiamkannya Sama sekali Justru dianggap Sebagai Dukungan terhadap Beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka jangan Dia duduk Di pinggir hidangan Yang diedarkan padanya Minuman keras Dia tidak ikut minum Tapi dia cuma duduk Melihat Tidak mengingkari Ini Dilarang oleh Rasulullah S.A.W Karena keburukan Yang timbul dari Duduknya dia Di situ Tidak perginya Dia dari Kemungkaran tersebut Lebih Lebih besar lagi Makanya Sebagian dari Para ulama Contoh di dalam Penjelasan Sheikh Mashur Hasan Salman Menukil beberapa Keterangan Para ulama Hal-hal Yang seperti ini Bisa diterapkan Misalnya Ketika Ada dua hal Yang satunya Boleh Tapi keutamaannya Lebih di bawah Yang satunya Keutamaannya Lebih tinggi Tapi belum dikenal Oleh masyarakat Sementara Kita meninggalkannya Sementara Waktu Karena Toh Kalau ditinggalkan Juga tidak sampai pada Dosa Tidak sampai pada Perkara yang haram Di kitab Al-Qol Dicontohkan Seperti Kita menjadi Imam Di sebuah Masjid Yang mereka Belum mengenal Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu Bacaan Bismillah Dipelankan Sementara Kita Perdengarkan Bacaan Bismillah Tapi dengan Tentu saja Kita Sudah Mempersiapkan Waktu Untuk menjelaskan Sunnah ini Kepada mereka Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Abu Bakar As-Siddiq Umar Ibn Al-Khattab Seperti pernyataan Anas bin Malik Radiyallahu Ta'ala Anhu Kanu Yiftatihuna Salah Di Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mereka memulai Salah dengan Mengucapkan Langsung Membaca Bismillah Dengan suara Yang dipelankan Dan memperdengarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yang seperti ini Bisa diterapkan Hal tersebut Bukan untuk Dalam perkara-perkara Yang jelas-jelas Keharamannya Apalagi Merupakan perkara Bid'a yang Dengan tersebarnya Bid'a ini Banyak sunnah yang mati Yang tidak dikenal Di masyarakat Semakin kita ikut Semakin tenggelam Sunnah tersebut Maka ini jelas Bukan kemaslahatan Yang lebih besar Bahkan justru Keburukan Keburukan yang Lebih besar Nah Taib Salithan Atau Athalith Dalil yang ketiga An-nabiyya Sallallahu Aleyhi wa sallam Kana Yakuffu An Katlil Munafikina Ma'akaunihi Maslahatan Nabi Sallallahu Aleyhi wa sallam Ya Tidak Melakukan Perbuatan Membunuh Atau Memerangi Orang-orang Munafik Padahal Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Mengetahui Orang-orang Munafik Atau tidak Dari apa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memberitahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sampai-sampai Nabi Sallallahu Sallallahu Di dalam hadis Yang sahih Menyampaikannya Kepada sahabat Siapa? Udaifah Ibn Ulyaman Radiyallahu Ta'ala Anhu Sahibu sirnya Rasulullah Sallallahu Pemegang rahasia Rasulullah Sallallahu Sudah ketahuan Orang Munafik Karena berita Dari Allah Yang maha Mengetahui Apa yang tersembunyi Dalam hati mereka Tapi kenapa Rasulullah Sallallahu Tidak Memerangi Mereka Tidak Membunuh Mereka Padahal Beliau Ketika Memerintahkan Para sahabat Pasti Para sahabat Langsung Melaksanakan Ternyata Karena pertimbangan Jadi ini Masalah Keberadaan Orang-orang Munafik Keburukan Atau tidak Keburukan Mereka akan Melakukan Hal-hal Yang Merusak Da'wanya Rasulullah Sallallahu Bahkan Bisa Mempengaruhi Kau Muslimin Jadi Masalah Harusnya Tetapi Ya Beliau Meninggalkan Hal ini Supaya Tidak Menjadi Perantara Sarana Yang Menyebabkan Manusia Lari Dari Islam Dan Orang-orang Akan Berkomentar Bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Memerangi Atau Membunuh Para sahabatnya Sendiri Kenapa Orang-orang Munafik Menampakan Islam Memperlihatkan Seolah-olah Mereka Mencintai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Ja'akal Munafikuna Kalu Nashhadu Innaka La Rasulullah Wallahu Ya'lamu Innaka La Rasuluhu Wallahu Yashhadu Innal Munafikina Lakadhibun Ini mereka Jika datang Kepadamu Orang-orang Munafik Mereka Mengatakan Kami bersaksi Bahwa Engkau Adalah Rasulullah Orang-orang Di sekitarnya Akan tertipu Berarti Ini kau Muslimin Ya Tapi Tapi Allah Subhanahu Mengetahui Allah Mempersaksikan Mereka Itu Berdusta Hati Mereka Benci Kepada Allah Dan Rasulnya Tapi Karena Pertimbangan Orang-orang Yang Tidak Mengetahui Keadaan Mereka Nanti Mereka 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 akan Menyangka Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Membunuh Sahabatnya Sendiri Akhirnya Mereka Takut Masuk Islam Maka Ini Jelas Keburukan Yang lebih Besar Dibandingkan Kemaslahatan Memerangi Memerangi Orang-orang Orang-orang Munafik Demikian pula Orang-orang Munafik Punya Pengikut Tokoh-tokoh Mereka Punya Pengikut Yang Masih Mungkin Untuk Didakwai Supaya Terbuka Hati Mereka Ketika Tokoh Mereka Dibunuh Atau Diperangi Juga Ini Akan Menjadikan Mereka Semakin Jauh Dari Agama Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Dalil Yang Ketiga Dalil Yang Keempat Dalil Yang Keempat Nahyuhu Sallallahu Alaihi Wasallam An Katlil Umarai Wal Khuruj Alal A'immati Wa In Zalamu Ma Aqom Solata Saddan Lidari Atil Fasad Al-Azim Wasyarril Kethir Fa Innahu Hasola Bisabab Kitalihim Wal Khuruj Alayhim Ad'af Wa Ad'af Mahum Alayhim Min Mungkarin Larangan Bahkan Larangan Keras Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Perbuatan Apa Memerangi Para Pemimpin Dan Memberontak Kepada Penguasa Meskipun Mereka Berbuat Dolim Selama Mereka Masih Menegakkan Salat Seperti Yang disebutkan Di dalam Hadis Yang Sahih Tentu Saja Ya Perbuatan Dolim Mereka Adalah Keburukan Kemungkaran Maka Harusnya Dilarang Dan Dicegah Tapi Kalau Larangannya Itu Melampai Batas Sampai Membunuh Atau Memerangi Atau Memberontak Ternyata Menimbulkan Resiko Yang Lebih Besar Maka Yang Diperintahkan Dan Disyariatkan Di dalam Islam Adalah Yang Resikonya Lebih Ringan Keburukannya Lebih Ringan Yaitu Menasihati Mereka Secara Sembunyi Sembunyi Ini Juga Bisa Merupakan Sebab Kuat Dengan Izin Allah Mereka Akan Kembali Orang Orang Yang Berhak Mendapatkan Hidayah Akan Mendapatkan Hidayah Baik Ini Dalam Rangka Menutup Pintu Memutus Sarana Yang Sarana Untuk Mendatangkan Kerusakan Yang Sangat Besar Dan Keburukan Yang Sangat Luas Karena Sesungguhnya Dengan Sebab Memerangi Mereka Atau Memerontak Kepada Mereka Akan Menghasilkan Atau Akan Melahirkan Kemungkaran Yang Lebih Berlipat Lipat Ganda Keburukannya Dibandingkan Dengan Kemungkaran Yang Mereka Lakukan Makanya Anto Perhatikan Metode Ahlusun Nawal Jama'ah Berdasarkan Dalil Mengingkari Kemungkaran Mereka Dengan Cara Nasehat Yang Baik Kalau Dengan Cara Nasehat Yang Baik Resiko Yang Akan Diterima Paling Paling Kalau Penguasa Ini Misalnya Marah Karena Ditegur Siapa Yang Kena Risikonya Cuman Dai Yang Menasehati Tersebut Ya Cuman Dia Yang Akan Kena Risiko Dan Ini Adalah Merupakan Bagian Cobaan Di Dalam Da'wah Itulah Sebabnya Rasulullah S.A.W. Di Dalam Hadis Riwayat Imam Abu Daud Yang Sahih Ketika Beliau Ditanya Jihad Apakah Yang Paling Utama Apa Kata Beliau Kalimat Hakin Indah Sultan Jair Menyampaikan Kalimat Yang Benar Di Sisinya Yakni Disampingnya Berhadapan Langsung Di Hadapannya Penguasa Yang Berbuat Dholif Diterangkan Oleh Imam Al-Khattabi Kenapa Dikatakan Sebagai Jihad Yang Paling Utama Karena Resikonya Paling Besar Ya Kalau Mungkin Orang Mengingkari Terang-terangan Pemerintah Atau Penguasa Ingin Membunuh Dia Atau Memenjara Dia Kan Masih Mikir-mikir Nanti Dilihat Orang Apalagi Ini Tokoh Yang Dicintai Masyarakat Bisa Menyebabkan Orang Benci Kepada Penguasanya Tapi Kalau Dia Datang Sendiri Cuma Allah Yang Mengetahui Kalau Dibunuh Tidak Ada Yang Melihat Paling-paling Dikatakan Dia Kecelakaan Atau Tiba-tiba Langsung Dihilangkan Jejaknya Menurut Dia Ini Tidak Banyak Berisiko Makanya Dengan Sebab Ini Karena Tanggungan Kesabarannya Atau Risikonya Lebih Besar Ini Merupakan Jihad Yang Paling Utama Jadi Bukan Jihad Yang Paling Utama Itu Mengingkari Di Depan Mimbar Ini Justru Perbuatannya Orang Yang Ingin Memancing Masalah Yang Kemudian Setelah Masalah Terjadi Masyarakat Um Yang Dikorbankan Dia Sendiri Tidak Menanggung Risiko Ini Jelas Bukan Merupakan Bimbingan Dari Metode Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Adalah Menasihati Menasihati Penguasa Atau Menasihati Pemerintah Wal Keburukan Pemikiran Khwarij Akhirnya Menjadikan Setiap Orang Mudah Memberontak Mudah Mencelah Pemerintah Akhirnya Mudah Menjadikan Kekacauan Karena Tidak Ada Kerukunan Antara Masyarakat Dengan Pemerintahnya Akhirnya Menjadikan Keburukan Keburukan Tersebut Masih Ada Dampaknya Sampai Saat Ini Barakallah Fikum Insyaallah Sudah Waktunya Adhan Kita akan Teruskan Kembali Insyaallah Setelah Selesai Salat Isya' Salallahu Wassalam Mubarak Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Ala Ihsanih Wasyukrulahu Ala Taufikih Wa Amtinani Wa Asyadu An La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarikalah Ta'udhiman Lishanih Wa Asyadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluhu Adda'i Ila Ridwanih Sallallahu Alayhi Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Ikhwanih Amma Ba'du Alhamdulillah Ma'ashir Al-Muslimin Ma'ashir Al-Ikhwa Wal-Akhwat Fiddin Rahimakum Allah Kita lanjutkan kembali Masih di penjelasan Dalil Tentang kaidah Bahwa Dar'ul Ma'ashir Muqaddam Ala Jalbil Masoleh Menolak Keburukan Lebih Didahulukan Daripada Mengusahakan Datangnya Kemaslahatan Taib Masih kelanjutan Dari Penjelasan Yang tadi Beliau Nukilkan Beliau Sampaikan Penulis As-Syeikh Abdussalam As-Suhaimi Hafidhullah Ta'ala Beliau Membawakan Disini Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Idha Bui'a Li Khalifataini Faktulul Akhirah Minhumah Jika Dua Khalifah Atau Dua Pemimpin Dibai'at Maka Bunuhlah Yang Paling Terakhir Di Antara Keduanya Ini Hadis Sahih Riwayat Imam Bukhari Muslim Ini Juga Adalah Dalam Rangka Saddan Lidhari Atil Fitnah Untuk Menutup Pintu Pintu Datangnya Fitnah Selesai Dengan Ringkas Nukilan Dari Pernyataan Sheikh Islam Ibnu Taimiyah Jadi Kita Perhatikan Pembahasan Seperti Ini Tentang Larangan Memberontak Kepada Penguasa Ini Bukan Pembahasan Yang Hanya Disampaikan Oleh Para Da'i Da'i Sunnah Di Zaman Sekarang Sejak Dulu Para Ulama Telah Membahas Masalah Ini Dan Apa Yang Terjadi Sekarang Kedoliman Penguasa Bukan Perkara Yang Baru Telah Dialami Bahkan Lebih Parah Dialami Oleh Para Ulama Yang Terdahulu Tapi Sikap Mereka Tidak Berubah Karena Mereka Selalu Bersikap Di Atas Ilmu Bukan Pertimbangan Hanya Mendahulukan Semangat Tanpa Ilmu Sehingga Apa Yang Mereka Ucapkan Dan Apa Yang Diterangkan Oleh para Ulama Sekarang Itu Sama Sama Keadaannya Ya Sama Ucapan Dan Pernyataan Mereka Taib Jadi Kembali Disini Kita Akan Nukilkan Pernyataan Dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimah Allah Ta'ala Kata 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 Syekh Abdul Salam Hafizah Allah Ta'ala Menyebutkan Menyebutkan Pernyataan Setelah Beliau Menjelaskan Beberapa Masalah Yang merupakan Cabang Ya Di bawah Kaidah Tadi Menolak Kemungkaran Atau Menolak Keburukan Keburukan Lebih Diutamakan Daripada Upaya Mendatangkan Kemaslahatan Bahwasannya Ketika Terjadi Pertentangan Antara Maslahat Dan Kerusakan Maka Didahulukan Yang lebih Kuat Di antara Keduanya Dan Ditinggalkan Yang lebih Lebih Lemah Yang merjuh Kala Rahimah Allah Ta'ala Ibn Ta'ala Berkata Beliau Contohkan Disini Wa Minha Anna Min Usuli Ahli Sunnati Wal Jama'ati Luzumul Jama'ah Wa Tarku Kita Lil A'immati Ay A'immat Il Jur A'immat Il Jaur Wa Tarku Kita Lif Fitna Kata Beliau Kata Ibn Ta'imiyah Rahimah Allah Ta'ala Di Antaranya Di Antara Penjelasan Tentang Masalah Ini Bahwa Termasuk Prinsip Dasar Akidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Adalah Menetapi Jama'ah Kaum Muslimin Tidak Menjadikan Umat Ini Terpisah Dari Pemimpin Mereka Dan Tidak Memerangi Para Penguasa Yang Berbuat Kezoliman Jadi Kata Beliau Ibn Ta'imiyah Rahimah Allah Ta'ala Menyebutkan Tidak Memerangi Penguasa Yang Berbuat Zolim Dan Juga Tidak Melakukan Peperangan Ketika Terjadinya Fitnah Belum Jelas Keadaannya Tidak Ikut Mengangkat Senjata Dalam Kondisi Fitnah Karena Keadaan Yang Belum Jelas Tentu Akan Menimbulkan Kemadaratan Yang Lebih Besar Dan Kesimpulan Dari Semua Ini Yang Menghimpun Semua Ini Adalah Termasuk Di Dalam Kaida Umum Ketika Terjadi Bertentangan Antara Kemaslahatan Dan Kerusakan Tadi Sudah Kita Sebutkan Ya Orang Yang Berilmu Dengan Sesungguhnya Bukan Hanya Sekedar Bisa Memisahkan Ini Yang Baik Ini Yang Buruk Karena Jelas Pasti Yang Baik Kita Ikuti Yang Buruk Ditinggalkan Tapi Yang Berilmu Adalah Yang Bisa Mengetahui Yang Paling Baik Di Antara Dua Keburukan Yang Paling Ringan Di Antara Dua Keburukan Keburukannya Ketika Terjadi Pertentangan Antara Kebaikan Dan Keburukan Dan Kerusakan Terjadi Pertentangan Antara Hal-hal Yang Baik Dan Hal-hal Yang Buruk Autazahamat Atau Keduanya Misalnya Berdesakan Berkumpul Dalam Satu Keadaan Fa'innahu Yajibu Tarjihur Rajihi Min Huma Maka Wajib Dalam Keadaan Seperti Ini Mengambil Yang Lebih Kuat Mempertimbangkan Yang Lebih Besar Ya Kebaikannya Dan Menolak Keburukan Yang Lebih Besar Keburukannya Yaitu Ketika Terjadi Berkumpulnya Berdesak Desakannya Antara Kebaikan Kebaikan Dan Rusakan Rusakan Yang Ingin Dihindari Atau Pertentangan Diantara Keduanya Fa'innal Amr Wa Nahyya Wa Inkana Mutadhamminan Litahsili Maslahatin Wadaf'i Mafsadatin Fayumdharu Fil Mu'aridilahu Fa'innkana Ma Yafutu Minal Masalihi Atau Yahsulu Minal Mafasidi Aktara Lam Yakun Ma'muran Bihi Bal yakunu Muharraman Iza Kanat Mafsadatuhu Aktara Min Maslahatihi Kata Ibnu Timi Rahimah Allah Sesungguhnya Karena sesungguhnya Perintah Dan larangan Itu Meskipun Jelas Perintah Itu Mengandung Ya Mendatangkan Kebaikan Sebagaimana Larangan Akan Menolak Keburukan Tapi Tetap Dilihat Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Ketika Terjadi Pertentangan Ini Ya Kalau Seandainya Maslahat Ketika Ingin Dilakukan Atau Perintah Ketika Ingin Dikerjakan Atau Larangan Ketika Ingin Ditinggalkan Ternyata Menjadikan Luputnya Kemaslahatan Yang Lebih Besar Atau Mendatangkan Keburukan Kerusakan Yang Lebih Besar Maka Ini Tidak Diperintahkan Bahkan Dalam Kondisi Seperti Ini Diharamkan Untuk Memerintahkan Kebaikan Atau Melarang Dari Kemungkaran Kalau Ternyata Kerusakan Yang Ditimbulkan Lebih Besar Daripada Kemaslahatan Yang Diharapkan Coba Perhatikan Ini Semua Adalah Penjelasan Dari Para Ulama Ahlus Sunnah Wal Jama'at Ternyata Dengan Mempertimbangkan Dalil Di Dalam Syariat Ya Para Ulama Al-Sunnah Wal-Jama'at Adalah Orang-orang Yang Mereka Menghabiskan Hidupnya Untuk Belajar Agama Mereka Menghafal Al-Quran Faham Al-Quran Memahaminya Dengan Pemahaman Para Sahabat Demikian Pula Hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Maka Ketika Mereka Menjelaskan Permasalahan Permasalahan Agama Ini Dengan Benar-benar Dengan Pertimbangan Yang Matang Bukan Cuma Dengan Semangat Cuma Dengan Semangat Semata-mata Oleh karena Itulah Ini Contoh Ya Yang Sekali Lagi Banyak Tidak Diketahui Atau Tidak Berusaha Untuk Dipelajari Oleh Mereka Mereka Yang Selalu Mengedepankan Semangat Semata-mata Dalam Ya Apa Yang Mereka Namakan Sebagai Memperjuangkan Memperjuangkan Islam Baik Masih Pernyataan Beliau Ibnu Tehmi Rahimah Allah Masih Melanjutkan Nukilan Dari Beliau Wa'tibaru Maqadiri Masalihi Walma Fasidi Wabimizani Shariati Dan Untuk Mempertimbangkan Kadar Kemaslahatan Dan Kerusakan Mana yang Lebih besar Ketika Terjadi Pertentangan Atau Saling Berdesakan Di antara Keduanya Tentu Harus Dengan Timbangan Syariat Berarti Siapa Yang Akan Mempertimbangkannya Orang Yang Berilmu Dan Orang Yang Telah Mendalam Ilmunya Ar-Rabbaniyun Orang-orang Yang Menguasai Dalil Yang Benar-benar Menghabiskan Waktunya Untuk Mempelajari Ilmu Dan Bahkan Dalam Masa Lenten Sudah Kita Sebutkan Lebih Diutamakan Mereka-mereka Yang Punya Senioritas Yang Lebih Tua Di Dalam Ilmu Yang Lebih Lama Dalam Menuntut Ilmu Dibandingkan Dengan Yang Yang Masih Baru Yang Masih Muda Wa Wa'ala Hada Iza Kanat Shakhsu Awit Taifatu Jami'aini Baina Ma'rufin Wa Munkarin Bihaithu Layufarrikuna Bainahuma Bal Imma An Yafaluhuma Jami'an Atau Yaterukuhuma Jami'an Lam Yajus An Yu'maru Bima'rufin Wala An Yunhaw An Munkarin Bal Yunhur Fa'inkana Al-Ma'rufu Akthara Umir Abihi Hatta Lawistalzama Ma'hua Dunahu Minal Munkar Wala Yunha An Munkarin Yastalzimu Tafhita Ma'rufin A'zama Minhu Lianna Nahya Yakunu Hina Idhin Min Bab Sadi'an Sabil Lahi Was Sa'yi Fi Zawali Ta'atihi Wata'ati Rasulihi Sallallahu Alayhi Wasallam Wazawali Fi'l Al-Hasanat Kata beliau Ya Berdasarkan Semua ini Kalau misalnya Orang tertentu Atau kelompok Tertentu Ada seseorang Atau sebuah Kelompok Yang mereka ini Mengumpulkan Antara kebaikan Dan kemungkaran Sehingga Tidak bisa Dibedakan Antara keduanya Ya Sehingga Hanya ada Pilihan Mereka Melakukan Kedua-duanya Kebaikan Dan kemungkaran Tadi sekaligus Atau meninggalkan Dua-duanya Tidak ada pilihan Tidak bisa memilih Salah satunya Kalau begini Keadaannya Ketika itu Mereka Tidak diperintahkan Untuk melakukan Kebaikan Dan juga Tidak dilarang Dari Kemungkaran Tersebut Karena tidak ada Pilihan Ya Karena jangan sampai Kita memerintahkan Yang satu Ternyata menimbulkan Masalah yang lebih besar Begitu Bahkan yang harusnya Dilakukan adalah Diteliti Kalau ternyata Kebaikan Yang ada Itu lebih besar Maka itulah Yang diperintahkan Kepada orang ini Untuk dilakukannya Sampai pun Itu menimbulkan Resiko Munculnya Kemungkaran Tapi yang lebih Kecil Sama juga Dalam kondisi Seperti ini Dia tidak dilarang Melakukan Kemungkaran Yang menjadikan Resiko Luputnya Kebaikan Yang lebih besar Karena Melarangnya Dalam hal ini Berarti Termasuk Menghalanginya Dari jalan Allah Atau Melakukan Sebab Yang menghilangkan Menghalangi Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulnya Dan menghalangi Terjadinya Perbuatan Perbuatan Baik Masya Allah Makanya Untuk memahami Koide yang seperti ini Kan kita harus belajar Kita harus menghadiri Majelis ilmu Tidak hanya Dengan sekedar Mengikuti Ucapan orang Perorangan Apalagi sekarang Orang-orang bersandar Dengan berita-berita Yang tersebar Di internet Yang belum jelas Asal-usulnya Yang tersebar Di media sosial Yang kemudian Dibangun Dengan itu Pemahaman Pemahaman Dari mana Ilmu yang Seperti ini Memangnya Para ulama Ahlu sunnah Wal jamaah Tidak pernah Membaca Berita-berita Tersebut Kenapa Sikap mereka Tidak berubah Jadi disinilah Memahami Manhaj yang benar Harus Benar-benar Berdasarkan Bimbingan Para ulama Ahlu sunnah Wal jamaah Agar kita Tidak Termasuk Dalam kategori Tadi Mengambil Ilmu Dari orang-orang Yang kecil Yang ini Merupakan Tanda-tanda Kerusakan Di akhir zaman Baik Masih lanjut Tanda jawaban beliau Sebaliknya Kalau kemungkaran Itu lebih dominan Lebih besar Maka dilarang Dari kemungkaran Itu Meskipun Menimbulkan Resiko Luputnya Kebaikan Tapi lebih kecil Kadarnya Karena Kalau justru Kita memerintahkan Kepada Kebaikan Yang kecil Tadi Yang mengandung Resiko Timbulnya Kemungkaran Yang melebihi Besarnya Kemaslahatan Tersebut Berarti Ini adalah Perkara Mungkar Yang tidak Boleh kita Perintahkan Dan berarti Ini merupakan Sebab Untuk Menimbulkan Perbuatan Maksiat Maksiat Kepada Allah Dan kepada Rasulnya Kita selesaikan Tinggal Dua paragraf Lagi Amal Amal Mutal Mutalazima Ini Ada pun Kalau Kedua-duanya Seimbang Kedua-duanya Saling Beresiko Dilakukan Ini muncul Yang lain Padahal Dua-duanya Ini seimbang Bagaimana Kaidahnya Tidak ada Yang lebih kuat Masalahnya Maka Tidak Diperintahkan Kepada Kedua-duanya Tidak Juga Dilarang Kedua-duanya Karena Terkadang Dalam hal ini Lebih Bagus Kita Memerintahkan Yang baik Tapi Terkadang Juga Melarang Dari yang Mungkar Terkadang Juga Dua-duanya Tidak Dilakukan Ya Kalau Kebaikan Dan Kemungkaran Tadi Saling Beresiko Kalau Dilakukan Ini Muncul Yang lain Ditinggalkan Ini Muncul Yang lain Begitu Ini Tentu Terjadinya Dalam Perkara-perkara Tertentu Kejadian-kejadian Yang terbatas Jumlahnya Ada pun Secara Umum Dari Jenisnya Yang Namanya Kebaikan Pasti Diperintahkan Untuk Dilakukan Secara Mutlak Dan Yang Namanya Kemungkaran Dilarang Melakukannya Secara Mutlak Kemudian Pada Seorang Pelaku Seorang Manusia Yang Melakukan Sesuatu Misalnya Atau Kelompok Yang Melakukan Sesuatu Kita Katakan Kita Perintahkan Mereka Untuk Melakukan Kebaikan Yang Ada Pada Diri Mereka Kebaikan Yang Bisa Mereka Lakukan Dilarang Mereka Dari Kemungkaran Yang Mereka Pernah Lakukan Yang Terpuji Maka Dipuji Yang Tercelah Maka Dicelah Dimana Ketika Memerintahkan Kepada Yang Baik Tidak Mengandung Tidak Menjadikan Luputnya Kebaikan Yang Lebih Besar Atau Husul Atau Husula Mungkarin Faukahu Atau Mendatangkan Kemungkaran Yang Lebih Besar Wala Yatadhammanun Nahya Anil Mungkari Husula Mahu Angkar Minhu Atau Fawata Ma'rufin Arjaha Minhu Sebagaimana Juga Melarang Dari Kemungkaran Tidak Mengandung Resiko Datangnya Kemungkaran Yang Lebih Besar Atau Luputnya Kebaikan Yang Lebih Lebih Kuat Dibandingkan Kemungkaran Tersebut Ini contoh Kaida yang diulang-ulangi oleh Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah Ta'ala Agar kita memahaminya Kemudian beliau memberikan contoh Disini paragraf yang terakhir Contoh pembahasan ini adalah Iqrarun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Li'abdillahi Ibn Ubay Ibn Salul Wa Amthalihi Min A'immatin Nifaki Wal Fujur Yaitu apa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Membiarkan Tokoh Besar Pemimpin Munafik Di Madinah Siapa Itu Abdullah Bin Ubay Bin Salul Wa Amthalihi Dan yang semisalnya Dari kalangan Tokoh-tokoh Kaum Munafikin Tokoh-tokoh Orang-orang yang buruk Orang-orang yang menyembunyikan Kekufuran Di hatinya Lima Lahum Min A'wan Kenapa? Karena mereka punya pendukung Mentahdir Mereka Atau Mengusir Mereka Dari Madinah Kemaslahatan Bagaimana Dengan pendukungnya Yang akan fanatik Terhadap Pokoknya Yang dikaguminya Akhirnya Mereka juga lari Dari Islam Begitu Karena mereka Punya pendukung Pendukung Faizalatu Mungkarihi Binaw'in Min Iqabihi Mustalzimatun Mustalzimatun Izalati Ma'rufin Akfara Min Dhalika Bigoza Bikawmihi Wahamiyatihim Maka Mengingkari Atau Menghilangkan Kemungkaran Ini Ya Keberadaan Tokoh Seperti Orang ini Abdullah bin Ubey bin Salul ini Dengan cara Misalnya Menghukumnya Ya Mengusirnya Atau yang lainnya Maka ini Akan mengandung Risiko Hilangnya Kebaikan Yang lebih besar Yaitu dengan Menjadikan Marah pendukungnya Atau kaumnya Kabilah yang membilanya Wa binufurin Nasi Ida Sami'u Anna Muhammadan Sallallahu Alayhi wasallam Yaktulu Ashabahu Dan menjadikan Juga orang-orang Yang ada di sekitar Madinah Akan lari dari Islam Ketika mereka Mendengarkan berita Yang tentu akan Disebarkan oleh Orang-orang yang Ingin Memperburuk Ya Da'wanya Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Ketika mereka Mendengarkan bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Membunuh Sahabat-sahabatnya Sendiri Ini pernyataan Dari Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimahullah Tentang Kaidah dalam Mengusahakan Kemahselahatan Kemahselahatan Dan Mencegah Keburukan-keburukan Ini tentu saja Kaidah yang sangat Berharga sekali Kaidah yang keempat Insya Allah Sampai disini Cukupkan kajian kita Di malam hari ini Semoga apa yang kita bahas Dan kita kaji Bermanfaat Dan menjadi Sebab kebaikan Bagi kita semua Sebelum kita akhiri Kita jawab Pertanyaan-pertanyaan Yang sampai Barakallahu Apakah kita harus Memerangi Pemimpin yang Kafir non-muslim Ataukah kita harus Mengajak dia Masuk ke dalam Islam Tentu kita mengajak dia Masuk ke dalam Islam Kalau ada yang namanya Perlu memerangi Maka yang merangi Bukan kita Memerangi adalah penguasa Karena ada resikonya Emangnya kalau kita Memerangi dia Dia tidak akan membalas Pagiikutnya Tidak akan membalas Kalau terjadi Kekacauan bagaimana Akan menimbulkan Pertumpahan darah yang lebih Besar akibatnya Kata para ulama saja Sedangkan orang muslim Yang tinggal misalnya Di negeri kafir Jelas-jelas Misalnya negara-negara Di Eropa Atau di Amerika Misalnya Ini pun tidak bisa Dengan Mudah dikatakan Mereka disuruh Memerontak saja Karena apa Melihat kekuatannya Kalau seandainya Mereka memerontak Kemudian dengan sebab itu Akhirnya kaum muslimin Semua ditumpas Tidak ada lagi Da'wah Islam yang Diizinkan disana Maka jelas ini Menimbulkan Kemadaratan yang lebih Lebih besar lagi Kalau mereka tidak mampu Maka mereka berhijro Ke negeri kaum muslimin Atau Tetap berusaha Menegahkan syiar Islam Disana Dengan terus Mendakwakan Mereka-mereka Yang bisa diajak Untuk Mengenal kebaikan Kebaikan Islam Agar masuk Islam Nah Tidak mau mendakwakan Tauhid dan sunnah Kepada Sanak saudara Karena khawatir Terjadi perpecahan Hubungan persaudaraan Apakah termasuk Dalam kaidah Menghindari Madarat lebih diutamakan Daripada mengambil Manfaat Jawabannya tidak Da'wah ini Justru menimbulkan Kebaikan Kalau anda diamkan Ya keburukan yang Akan muncul Kalau dibiarkan Ya Apa ini Da'wah-da'wah yang buruk Yang akan sampai Kepada mereka Justru Punya prinsip Punya prinsip yang Seperti ini Tidak ada yang Mengenal sunnah Mungkin diantara kita Mau mendakwai Takut nanti Dimusuhi Berpecah dengan Tetangganya Berpecah dengan Temannya Akhirnya tidak ada yang Berdakwai Tidak ada yang Kenal Sunnah nantinya Diantara kita Kalau semua Punya prinsip Seperti Seperti itu Apa hukum Melakukan kunut Para salat subuh Dan mereka Yang melakukan kunut itu Mengikuti manhad Siapa Ya kita ketahui Pembahasan masalah ini Adalah pembahasan ilmiah Yang diperselisihkan Di kalangan Para ulama Al-sunnah wal-jama'ah Meskipun kita mengatakan Pendapat yang terkuat Pendapat yang roji Yang diucapkan oleh Seorang sahabat Yang mengatakan Ayibunaya muhdath Itu adalah perkara Yang diadakan Dan ini pendapat Yang dikuatkan oleh Maka karena ini adalah Perbuatan Yang tidak ada Dalilnya Maka tidak perlu Kita mengikuti Kalau ada imam Yang melakukannya Karena Kita diperintahkan Di dalam salat kita Lebih utama Mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Imam kita yang paling besar Salatlah kalian Sebagaimana kalian Melihat aku Melihat aku salat Jadi tidak perlu Kita mengikuti Imam yang melakukan Kesalahan yang kita tahu Dia Melakukan hal Hal yang Jelas-jelas Tidak ada tuntunannya Dalam sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam salatnya Bagaimana caranya Agar kita cepat Mendapat pekerjaan Sesuai dengan perusahaan Yang kita inginkan Apakah itu ada Doa khusus Atau amalan khusus Tidak ada doa khusus Dalam masalah ini Kita berdoa kepada Allah Lagipula Ketika Anda Mendapatkan perusahaan Yang diinginkan Siapa yang menjamin Disitu kebaikan agama Kita terjamin Emangnya perusahaan ini Direkturnya Para sahabat Kan tidak Jadi Anda berdoa Kepada Allah Minta untuk Diberikan pekerjaan Yang disitu Kita bisa menjaga Iman kita Bukan dengan Keinginan kita Keinginan kita Dirasakan apa Kita tidak tahu Akibat dari segala Sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Bisa jadi Wahai manusia Kamu membenci sesuatu Padahal disitulah kebaikanmu Atau kau menyukai sesuatu Padahal dari itulah keburukanmu Allah maha mengetahui Sedangkan kamu Tidak mengetahui Makanya minta Dengan menyandarkan Kepada ilmu Allah Yang maha mengetahui Segala sesuatu Bukan dengan Keinginan kita Ustaz mohon nasihat Bolehkah kita merusak Berhala-berhala Dari agama lain Seperti yang terjadi Baru-baru ini Di Malaysia Saya tidak mengetahui Kejadian ini Apa yang terjadi Maka Perbuatan ini Kita katakan tadi Apa masalahatnya Apakah dengan sebab ini Akan menjadi Menjadikan orang-orang Kemudian menyadari Itu adalah berhala Yang kemudian ditinggalkan Kita katakan Kalau seandainya Dia menjelaskan Tentang Tauhid Dengan penjelasan yang Lebih baik Lebih sopan Mungkin akan Bisa mendatangkan Kemaslahatan yang lebih besar Beda lagi Keadaannya Misalnya kalau dia punya Kekuasaan Yang kemudian Dia memerintahkan Untuk dihancurkan Hal tersebut Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Kita ketahui Waktu Di bukanya kota Mekah Menghancurkan berhala-berhala Yang itu Beliau tidak lakukan Sewaktu belum punya Belum punya kekuatan Nah Ada seorang ikhwan Yang hendak menikah Namun orang tua Anda tidak merestui Padahal Akhwat yang Anda pilih adalah Solehah Apakah hukumnya Jika Anda memaksa menikah Menikah itu Jangan sampai terpaksa Ya Karena menikah itu Menikah itu Dinikmati dan Dilakukan dengan Senang hati Kalau akhwat Yang Anda pilih Adalah akhwat Yang soleha Orang tua Tidak setuju Cari yang soleha Yang lain Dunia ini Tidak selebar Daun Daun kelor Juga tidak seperti Daun pisang Banyak daun-daun Yang lain Yang lebih lebar Alakulihal Jadi maksudnya Kalau kita bisa Mengkompromikan Antara Yang bagus Akhlaknya Bagus agamanya Orang tua juga setuju Masya Allah Ini kan kebaikan Di atas kebaikan Ya Atau paling tidak Orangnya mungkin Baru mengenal agama Tapi ada kecenderungan Kepada agama Orang tua kita suka Maka ini yang kita pilih Mudah-mudahan dengan Keberkahan kita taat Kepada orang tua Menjadikan kita Mudah untuk Mendidiknya dengan Sebaik-baiknya Ini ada fatwa demikian Dari Syekh bin Bas Rahimahullah Ketika ditayakan Tentang masalah Seperti ini Jika kita ingin Memondokan anak Seharusnya Sejak SD Atau SMP Kita punya kewajiban Mendidik anak kita Ya Kalau kita merasa Dia masih kecil Belum bisa mandiri Kita didik sendiri Ini kewajiban kita Kalau kita ingin Mendokan Maka lihatlah Ketika dia sudah Mandiri Kemudian dia sudah Kemungkinan tidak Tidak banyak muda terpengaruh Karena di pondok pun Banyak teman-teman Yang bisa mempengaruhinya Dengan pertimbangan Seperti ini tentu Ya dengan Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu baru kita memilih Yang terbaik untuk Menempatkan anak kita Di pondok yang Benar-benar kita harapkan Bisa memberikan pendidikan Yang baik untuknya Baik Cukup sampai disini InsyaAllah Kajian kita di malam hari ini Sekali lagi mohon maaf Jika ada kata-kata yang Salah dan kurang berkenan Saya akhiri Salallahu wa salamu barak Ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'isan Ila yaumid din Wa alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahu wa bihamdika Asyidu an la ilaha illa Anta astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!